Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel permataan usaha kembangan salam sejahtera untuk anda semua, saya doakan di kesempatan malam hari ini ataupun kapanpun anda menonton tayangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya teman-teman, oke kali ini saya pakai dua, biar gak begitu dising ya, gak tau juaranya nanti gimana hasilnya, yang penting biar kelihatan keren aja, ini kita mau unboxing sebenarnya ya, ini saya baru dapet paket karena kemarin aku kirim batu untuk di lab, kita lihat hasilnya yang keluar apa aja, yuk kita cek dulu batunya apa aja, nanti kita akan lihat hasil dari labnya, aduh buntingnya mana ya, itu pakai jalur cepat aja nih ya, kita akan lihat hasilnya apa, gak safety banget ya, pakai tangan ya, yang penting keren, kita lihat, oh iya kalungnya gak kelihatan tapi gak apa-apalah di dalam kalungnya, saya suka biar keren aja sebenarnya, ini apa aja, kalau menurut saya 20 ya udah banyak lah, kita cek apa aja, ini kita ada hasil labnya ya, hasil labnya, ada 20, ya ada 20, ya kita lihat hasilnya apa aja, kita lihat saja yang pertama kita munculnya apa ya, yang pertama ada natural topaz, ini memang kita punya ya, memang jelas natural, cuma kepengen dimemokan supaya teman-teman yang punya, kalau ada teman-teman yang ada yang bilang, kadang-kadang orang itu percayanya sama kawannya sendiri, gak percaya dengan bukti-bukti kalau gak ada labnya, kalau seperti ini teman-teman bisa yakin ya, bisa percaya, oh iya ternyata bener nih, natural topaz, ini natural topaz, kemudian ini ada dua natural topaz, ada lagi natural topaz, Swiss Blue, ini yang cutting custom ya teman-teman, cutting custom itu dia lebih dipolesan ya, cutting custom gitu, dipolesannya, ini natural blue topaz, London Blue, ini yang London Blue ya, yang warnanya lebih biru gitu, kemudian natural eolite, ini teman-teman sering dapat murah di kita eolite ya, karena sudah saya sampaikan berkali-kali, itu memang stok lama kita, dan kalau teman-teman memang niatnya untuk disimpan, saya kira itu dapat murah semua di kita, NTE ya, natural eolite no treatment, no treatment E-nya saya lupa lah, kemudian natural eolite, saya ada dua eolite ya, yang saya memokan, kemudian natural umbalite ya, ada keluar natural umbalite, ini keren juga masuknya, NTE, natural rodolit garnet jenisnya, tapi umbalite, saya juga kurang paham, karena kita nggak request untuk originnya, jadi ya nggak ada origin di sini, gitu ya, kemudian natural kianit, kita juga ada, kianit natural kianit, NTE juga sama, NTE, banyak kan NTE, natural spain, gerenice yellow, ini spain ya, natural turquoise, turquoise, ini saya kemarin gini ya, ada yang bilang, misalkan virus seperti ini, ya kita coba lepkan aja, jadi dari sekian, meskipun sebenarnya kita tahu, kalau di virus itu ya macem-macem ya, memang ada yang treatment tertentu, tapi kalau yang kita lepkan ini, natural turquoise ya, NTE lagi, no treatment, natural quartz atau rock quartz, natural zoysid violet blue ya, violet blue, ada lagi, natural ruby jelas, ini juga sama ruby, hitnya hit C, natural emerald, ini yang CE moderat, natural hit C juga sama, brownish orange, natural grosularit garnet, nih, ini juga, natural andalusid, natural korondum, natural green sapir, natural opal, nih, natural opal, natural cat eye opal, untuk batu-batunya ada di sini, jadi nanti dikira kita jualan beling ya, kalau kita jual murah, nanti dikira beling, sakit ya, nah ini batu-batu ini ya, ini yang GK ya, ini yang green, green, green sapir kayaknya tadinya, ini yang green sapir, ini yang green sapir, ini tadi apa, nih, warnanya pekat, nih, warnanya pekat, nih, yang ini, andalusid, andalusid, namanya aneh-aneh juga, ya, aneh-aneh, ini ruby, ini ruby, ini juga ruby-ruby, ini ruby juga, ini kayaknya, ya, natural zoysid, ini natural quartz, ini kayaknya terlalu terang dari tadi kali ya, ini yang topas cutting custom, saya ngopi dulu, gak apa-apa ya, teman-teman, gak tau malang gitu ya, teman-teman yang lama, yang udah lama di kita, sebagian udah punya untuk cangkir ini, sementara kita belum buat lagi ya, kita ceknya gampang ya, kalau baru di lab, karena di sini itu ada angkanya, di sini ada angkanya, di memo-nya juga ada, nama registernya ada ya, 93, 93, 93, mana ya, 93, nah, ini, ini masuknya di eolite, natural eolite, tapi warnanya unik nih, kayak ametis, natural eolite, warnanya cakep nih, ini yang, zoom ya, wah ini yang biru, sengaja saya memokan, siapa tau teman-teman, ada yang butuh, karena untuk teman-teman yang, masih, kadang-kadang ditanya sama kawannya sendiri, ah itu palsu, ah itu gak natural, ah kalau liat ini, ini gak udah, mau bilang apalah, ya cek sendiri, disana di lab-nya gitu kan, kita lab-nya juga bukan lab yang apal-apal juga, di dalam artian, kalau avianur, saya kira sudah, sama lah, lab-lab nasional, udah banyak lah, ini yang kecil, ini masuknya di, lupa aku tadi, sepen, sepen ya, sepen, ini topas juga, ini London blue topas, London blue topas, ini yolit juga, ini umbelit, umbelit, namanya unik, umbelit, umbelit ya, dan yang terakhir, ini kianit, ya kita ada 20, batu yang sengaja kita lab-kan, jadi ada teman-temannya, sebagian ini kita sampel, sebagian juga kita, karena sedikit ya, batunya unik, karena kita, untuk meyakinkan yang lain, kalau menanyakan itu, ya boleh kita temukan ini loh, yang sudah kita memokan, gitu kan, kira-kira itu aja ya teman-teman, ini sedikit review unboxing sebenarnya, supaya teman-teman juga tahu, bahwa kita mengelipkan sendiri, dulu-dulu kita sudah bikin ya, konten-konten seperti ini, tapi kan banyak teman-teman yang baru, mungkin gak nonton, atau apa kita buat lagi, ini alamatnya ya, ini XT Square, Yulian ya, gak perlu ditulipin cukup, jadi makasih teman-teman, semoga bermanfaat ini, sebagai bukti bahwa kita memang, mencoba yang terbaik untuk teman-teman, juga untuk teman-teman yang belum punya batu dengan memo, tentunya dengan memiliki batu yang ada memonya, bisa sebagai prestis ya, atau kebanggaan, punya batu yang tidak hanya ini, namanya katanya apa, terima kasih, semoga bermanfaat, kalau punya ide, punya masukan, bisa masuk di kolom komentar nanti, terima kasih, Anda telah berlike, share, dan subscribe channel ini, kemudian.